selamat menikmati saya pun tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan content creator influencer youtuber sekarang kenapakah buat video sebegitu tapi it's okay again sebab itu dong punya content kan anyway intro hey guys it's me Alvin and we're back with another video konsisten anyway so video hari ini saya mau cakap panjang saya mau make it short as possible supaya kamu senang faham apa yang saya cuba kasih sampai lah so kalau kamu mau tahu saya awal lagi sudah tengok ni video and ambil tahu pasal ni isu walaupun ramai sudah yang pergi tag saya punya nama di Facebook sama DM saya di Instagram untuk kasih jadi ni video dorang sebagai content saya di YouTube kalau ikut betul saya mau kasih jadi dorang punya video ni sebagai saya punya content di YouTube sebab saya memang tahu dorang punya video ni hanyalah sekadar lakonan yang sudah scripted yang sudah kena rancang awal lagi just untuk entertainment lah untuk dorang punya audience to watch itulah sebab kenapa saya namakan sejadi dorang sebagai content saya di YouTube sebab saya 100% sure if saya buat lagi content pasal dorang di YouTube saya yakin yang dorang akan ambil certain clip di dalam saya punya video yang sekarang ni saya buat macam di previous one video dorang yang viral tu terus dorang ambil tu sebagai opportunity untuk build dorang punya channel for the cloud lah orang bilang but anyway tujuan saya kenapa saya decided untuk buat ni video juga lah sebab saya nampak ramai betul orang yang pikir komen-komen dorang punya video tu mostly kecaman lah macam kebanyakan tidak faham betul-betul dia punya video tu kamu tidak tengok betul-betul dengan teliti dia punya video kamu tidak fokus betul mungkin ada lagi kami yang di luar sana tu yang tidak tahu apa yang saya cakap ni ataupun belum lagi nampak tu video so saya akan bagi sinopsis sikit lah long story short pasal tu video dorang so basically dia punya laki ni curang sama bini dia tidur sama perempuan lain di hotel and then terus dia punya bini itu dapat tahu bini dia datang pergi hotel serbu dorang and then terus caught them naked kononnya naked terus dorang pun lari-lari begitu panik blablabla tu perempuan pun lari keluar terus ambil dia punya barang-barang whatsoever and then lepas tu tutup pintu terus dorang startlah bergaduh berteriak-teriak di dalam tu hotel room tetapi saya akan kasih tunjuk kamu macam mana saya boleh tahu itu adalah lakonan semata-mata just for the views just for the entertainment anyway kalau kamu belum tengok tu video jomlah kita tengok bersama-sama dan saya akan kasih tahu kamu why ini video lakonan tapi sebelum tu saya kena pakai saya punya safety goggles dulu sebab video-video macam ni bukan video keminatan saya lah so untuk protect saya dari terinfluen so itulah saya kena pakai macam ni oke 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 buk kalian oke yang dahulu how's keeping hello how's keeping Gat ya boi Lari 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 Kamu ready sudah? Kamu ready? Apa kamu buat disini? Kamu nampak rombokin Oke diambil bra hitam Ini si jajah si manja pula ini kan? Hah, did you see that? Did you guys see that? Walaupun saya pakai goggles saya I can see everything Kononnya dorang kena kot bogel kan But clearly you see sana 2 perempuan, dia still ada pakai bikini Warna kelabu Tapi dia sengaja ada pegang bra warna hitam kan? Tapi actually dia masih ada pakai something Tapi bukan bermaksud yang saya GATAL Ha? Janganlah rakam rakam begitu Bukima kamu dua nih ha? Kau cakap pergi jumpa klien Pasal ini lelaki beginilah yang semua lelaki kena cok Ini kerja kamu buat nih? Ha? Semua salah lelaki Apa tiba yang rakam tiga? Paya rakam? Saya kasih viral nih kamu dua nih Ha? Viral, viral Ini perempuan silin ya? Mami! Mami! Oi! Mami! Mami! Dorang berpukul-pukul armari Kalo dorang betul-betul bergadu Kenapa tidak rakam? Ataupun ada bunyi teriak-teriak yang Ah! Ah! Yang begitu Kenapa tidak macam tuh? Very well planned Saya terbayang aja bau macam mana dorang Dorang buat nih bunyi Saya rasakan macam begini Contoh aja lah Oke misalnya lah Saya yang merakam Saya wife dia lah Saya yang tukang rakam kan Saya begini Terus yang marah-marah Weh kurang asam kamu ha? Kau tidur saya masih punya lelaki Blah-blah-blah semua ha? Terus dia ampai Terus dorang begini Mami! Mami! Kau! Mami! Lu! Keluarlah kau! Keluarlah! Coba kau! Mami! Jangan! Oh kok memang di sana Pandai tuh perempuan pakai tubra Aku non pura-pura Nice! Lakonan! Kamu minum-minum lagi Kamu udah di sini? Hah? Apa lagi kamu punya non di sini? Kami makan nekdi sejak Kamu makan nekdi sampai kamu masuk di bilik hotel? Tidak Itu benar Pulis sudah tadi Apa yang pulis?! Kami makan nekdi Hah? Saya beli rasa untuk Kena tampar loh Wow Tandang ni kau Janganlah rakam lagi Bikin malu saja Apa bikin malu? Saya malu, kok kamu yang kasih, saya kasih balik kamu sekarang nih? Hah? Saya rasa lo wak, dia cap. Janganlah rakam ni bilang, bikin malu sejak. But still, kamu record ni video and then post ni video di public to see. Cobalah kamu tengok dorong punya video-video yang lama, ataupun video-video dorong yang previous ones punya. Mostly dorong punya video adalah pasal prank yang curang mencurangi, tidur sama bini lain, eh perempuan lain, tipe ini, tipe itu, bla bla bla. And plus, semua dia punya video tu, kena ulang-ulang sejak. Next video curang, next video curang. Tidur sama perempuan lain itu ini. Mustahil lah, semua benda tu real. Lepas tu tu video kena record, kena edit semua. Lepas tu kena upload di Facebook sama YouTube. Kalau tu orang sudah kena tangkap macam ni, memang confirm dorong tidak akan buat lagi. Saya rasa sampai itu sejak video dorong, saya nak mau tengok lagi, sebab macam terlampau panjang betul saya rasa. Itulah apa yang saya mau cakap di sini. Dia punya kesimpulan lah, dari tengok dorong punya video. Dorong punya video ni adalah lakonan. telah dirancang, and sudah kena plan awal-awal lagi macam mana dia punya storyline, jalan cerita dia semua. Itu saja yang saya mau cakap. But still, konten-konten macam begini boleh merosakkan rumah tanggalah. Tetapi, kalau macam contoh dorong ni, yang laki bini ni, kalau dorong dua ni, dorong pun oke sejak dengan buat konten sebegini, dan siapa yang mau halang dorong. Dorong boleh buat apa sih yang dorong mau, sebab itu dorong punya hak. Sebab dorong pun oke sejak kan dengan buat konten sebegini, so, ya. Tapi itulah, mustahil lah dorong punya video ni real. Sebab kalau real, macam contoh dorong punya previous video yang pranking my wife tu, sebab di sana dia kena marah berabis, nampak sangat real kan, yang dorong ni macam bergaduh betul-betul ada masalah itu ini semua kan. Kalau betul-betul lah real tu video. Kalau tu lelaki, dia punya lelaki ni sudah kena tegur sebegitu, kena marah, sudah kena kasih malu di Facebook, di YouTube semua, memang confirm dorong tidak akan buat video lagi. Tapi ini, kamu tengok lah, kamu tengok sendiri. Dorong masih teruskan buat video di YouTube sama Facebook dorong. Dorong masih teruskan post, update, segala benda semua. Untuk kamu to watch. Sebab itulah dorong punya konten, itulah type of videos yang dorong buat di platform dorong. That's why dorong punya YouTube channel tu kena panggil Gila Sikit TV. So, that's all from me. So, hope you guys enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it. And don't forget to subscribe. If you guys are new and as always, stay awesome and peace.